Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih Jumpa lagi dengan Mas Gondrong Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Walau fiat tidak kurang suatu apapun Amin Terima kasih sudah memilih video ini ya Masih Kali ini Mas Gondrong akan melakukan kerja Jalanan dari kota Solo menuju ke diri Lewat jalur bawah alias non-tol ya Masih Kebarusan yang kita lewati itu Exit tol gerbang tol Solo Madu ya Masih Kalau arah ke kanan itu nanti rencana pembangunan Tol Solo Jogja baru tahap pembangunan Jadi untuk kedepannya nanti kalau yang mau ke arah Kelaten Jogja Bandara Yogyakarta bisa melewati Tol Solo Madu langsung ke arah tol Solo Jogja yang baru ya Masih Lampu merah di depan itu bertigaan Kalau lurus kita menuju ke Kartosuro Sukaharjo Solo ya Masih Kita belok kiri Lewat jalur alternatif Lewat jalur lingkar Masih Jadi kalau yang belok kiri ini Bisa langsung ke arah Bandara yang tidak melewati Tol ya Masih Di sepanjang jalan dari Bertigaan Ngasem Sampai perempatan Colomadu Banyak sekali losmen-losmen atau Motel ya Masih Hotel kelas Melati Yang biasanya kalau di tempat Mas Guendrong Disebutnya itu Hotel Krusek Ayo siapa yang pernah kesini Hihi Bertigaan di depan itu Kalau ke arah kanan Kita menuju ke Terminal Kartosuro Ya Masih Kalau yang ke kiri ini Kita ke arah Bandara Saat ini kita melewati Atau melintasi Komplek perumahan Angkatan Uda Raya Masih Di depan kiri itu Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumar Mohamah Masih Perempatan di depan ini Ini namanya Perempatan Colomadu Ya Masih Kalau ke kiri Kita ke arah Bandar Adi Sumar Masih Kalau ke kanan Ke Kartosuro Kalau lurus Kita ke arah Solo Kita lurus Saja ya Masih Di sebelah kanan itu Pabrik gula Colomadu Ya Masih Tapi sekarang Sudah tidak aktif Dan sekarang Jadi tempat wisata Dan juga tempat Untuk Pegelaran-pegelaran Musik Dan kesenian Masih Saat ini Kita implementasi Jalan Adi Suci Tau ya Masih Tampak di kanan itu Hotel Lorin Lampu merah di depan itu Namanya Lampu merah Makuto Dewo Ya Masih Kalau ke kanan Kita bisa menuju Ke kampus UMS Kita lurus Arah ke Kota Solo Tugu Makuto Dewo Sendiri Ini Kalau tidak salah Batas wilayah Antara Surakarta Dan Sukohar Jomase Perempatan Perempatan di depan itu Namanya Perempatan Manahan Masih Kalau ke kiri Kita ke Terminal Tirtona Di Solo Lurus Ke Stajuan Manahan Kalau ke kanan Kita ke arah Kota Kita Pilok Kiri Ya Masih Ke arah Terminal Tirtona Nadi Tampak di depan Sebelah Kanan Itu Terminal Bis Akap Akgp Kota Solo Ya Masih Namanya Terminal Tirtona Nadi Dari Terminal Tirtona Nadi Ini Kita Lurus Ke arah Surabaya Masih Kalau ke kiri Kita Ke arah Perut Nadi Sebenarnya Bisa Ambil Ke arah Kiri Nanti Kita Melewati Ring Road Mojo Sano Solo Langsung Tembus Habis Palur Ya Masih Pergiguan Pergiguan Di depan Itu Kita Lurus Ke arah Surabaya Masih Kalau Ke kanan Kita Ke arah Stasiun Balapan Kayaknya Ada Lagunya Ing Stasiun Balapan Kuto Solo Sing Jadi Kenangan Lagunya Cici Kempot Ya Masih Saat Ini Kita Melentasi Viaduk Gilingan Ya Masih Ini Sudah Diperbaiki Jadi Kalau Ada Bis-bis Pariwisata Lewat Sini Tidak Nanggerok Di Rel Kereta Atas Nah Itu Ya Masih Dan Tepat Di Sebelah Kanannya Itu Masjid Terbesar Di Kota Solo Masih Masjid Sheikh Zayed Yang Beberapa Waktu Lalu Sudah Diresmikan Tepatnya Kalau Tidak Salah Pas Puasa Ramadhan Kemarin Masih Sehabis Perempatan Gilingan Kita Ambil Kiri Masih Lewat Dr. Un Gandang Sapi Dan Lewat Belakang Kampus UNS Sebenarnya Kalau Kita Lurus Juga Bisa Kita Melewati Depan Rumah Sakit Muar Di Solo Masih Kita Lewat Belakang Saja Oh I've been Sehabis terminal truk daringan, sebelum lampu merah itu kita belok kiri ya masih, kita lewat belakang kampus UNS Tampak di sebelah kiri itu Solo Zoo ya mas ya, dulunya namanya Taman Satwa Tarun Juru Kita seharusnya bisa belok kiri ini mas ya, cuma berhubung ada perbaikan jembatan Juru B, jadi kita ambil ke arah kanan dulu ya mas ya Karena ada overboden di arah ke Surabaya tadi Tampak Gapura di depan itu Gapura batas wilayah antara kota Solo dan Karanganyar ya mas ya Di depan itu namanya flavor palur mas ya, kalau kita naik ke flavornya kita ke arah ke Karanganyar Tawang Mangu Kita ambil yang kiri ya mas ya, ke arah Surabaya Sebelah kiri itu kantor PO Rosalia Indah mas ya Lampu merah di depan itu merupakan pertigaan, kalau ke arah kiri kita menuju ke Ring Road Majosongoso-Loyamase Kita lurus menuju arah Seragen Surabaya Lampu merah di depan itu yang dari arah kiri Dari exit tol Karanganyar ya mas ya Kita lurus ke arah Surabaya Saat ini kita melintasi jalan Solo-Surabaya ya mas ya Tepatnya di daerah Gebak Keramat Karanganyar Di depan itu tampak pugu perbatasan kota Karanganyar mas ya Selamat jalan Karanganyar Saat ini kita memasuki daerah kota Seragen ya mas ya Ini kita belok kiri ya mas ya Karena di depan tadi Overboden tidak boleh masuk ke kota Karena ada perbaikan jalan Kita belok kiri lewati Ring Road Seragen Kalau lurus tadi kita ke arah Purwodadi Kita ambil ke arah kanan ke arah kota Seragen Kita ambil ke arah kanan ke arah Kita ambil ke arah kanan ke arah kanan Di depan itu ada penutupan jalan lagi masih Seharusnya kita lurus tetap di Ring Road Seragen Kita ambil ke arah kanan menuju kota Seragen Perjalan di depan itu kalau ke kanan kita ke arah Seragen Solo masih kita ambil ke arah kiri ke arah Surabaya Setelah 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 Sampai Setelah 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 truk oleng masih salib aja ah bahaya di belakangnya Tugu di depan itu adalah batas wilayah Jawa Tengah ya Mas bentar lagi kita memasuki daerah Jawa Timur Selamat datang Provinsi Jawa Timur Mas saat ini kita sudah memasuki hutan jati mantingan ya Mas di sepanjang jalan hutan jati mantingan ini banyak jebakan batman ya Mas yang dimasukkan jebakan batman itu kalau kita melewati marka jalan garis tidak putus-putus meskipun tampaknya tidak ada polisi tapi nanti tahu-tahu di depan itu sekitar dua kiluan itu ada polisi yang nyetop Mas Makanya meskipun keadaan depan arah lawan arah kosong tapi kalau markanya tidak putus-putus Mas Gondrong tidak berani menyalip Mas Raja jalanan Solo Surabaya menyalip Mas Bis Sugeng Rahayu padahal markanya tidak putus-putus itu selamat menikmati depan sebelah kiri itu rumah makan Duta ya Mas ya rumah makannya bis-bis akar bagaimana penumpangnya yang dari jurusan Solo Surabaya istirahatnya kita pasti di rumah makan Duta kayak bis Mira Eka Pergiga di Jepani itu kalau ke kanan kita masuk ke terminal bis Ngawi ya Mas ya terminal bis Kerto Negoro Ngawi di depan itu tampak Tugu Gading Ngawi masih namanya Tugu Kartonyono itu itu kalau tidak salah Tugu Gading Kartonyono itu bisa berputar 360 derajat Mas ya Nah itu dia Mas ya sebelah kanan Tugu Gading Ngawi Pertiga di depan itu kalau ke kiri kita menuju Cepu Bojonegoro ya Mas ya kita lurus ke arah Surabaya selamat jalan Hai bertiga di depan itu kalau kita ke kanan kita menuju ke Mosbati Magiun sama ke arah Gerbantol ke Solo yang masih kita ambil lurus saja ke arah Surabaya selamat jalan Oh ini mungkin batas wilayah antara Ngawi dengan Magiun yang masih koreksi kalau Mas Gondrong salah masih silahkan tulis di kolom komentar selamat jalan Selamat datang di Kabupaten Madiun, kita sudah masuk Madiun masih sudah setengah berjalanan lebih mungkin ya kalau ke Tiri. Pertigaan di depan kalau ke kanan kita masuk ke Gerbang Tol ya yang mau ke Surabaya Solo lewat Tol bisa belok kanan. Pertigaan di depan kita ambil arah kiri ya lewat ring road kota Caruban kalau ke kanan kita ke kota Caruban Madiun kita belok kiri arah Surabaya Pertigaan di depan adalah akhir dari ring road Caruban ini ya Masih. Kalau ke kanan kita ke arah kota Madiun dan ponorogo kita belok kiri ke arah Anjuk Surabaya Masih. Langsung ketemu dengan persimpangan rel kereta api Masih. Hati-hati lihat kanan kiri sebelum menyeberang rel perlintasan kereta api ya Masih. Kanan menyeberang relan, semen pakaian naik-anak. Minus. 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 Saat ini Mas Gondrong mau meninggalkan SPBU Saratan Matiun ya Mas Tadi jam 12 kurang Mas Gondrong isoma dulu istirahat, sholat sama makan ya Mas Sekarang jam 1 kurang 5 menit Mas Gondrong melanjutkan perjalanan menuju ke diri Selamat jalan Mas Gondrong, patah sembahnya Mas Gondrong dan Nganjuk Mas Selamat datang di kota Nganjuk, sampai Nganjuk Mas Sampai jumpa di kota Nganjuk Baby, you were my burning tower Now I'm too hard to fall Seven seasons have come and gone And I'm your still Nganjuk kota Akibura Perempatan lampu merah di depan itu kalau tidak salah namanya perempatan guyangan ya Mas Ke kiri ke Pujunegoro, Surabaya dan kota Nganjuk Kita belok tanan ke arah ke diri Mas Ke lewat jalur alternatif Nganjuk ke diri Perempatan guyangan Persimpangan di depan itu kalau belok kiri ke arah ke diri Malang Kalau lurus ke sebutu ya Mas Kalau tidak salah Mas Gondrong pernah lihat di channel youtube Nganjuk channel Sebutu itu air terjun ya Mas Kalau tidak salah Berarti di kolom komentar ya Mas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ketiga di depan itu kalau ke kiri kita ke arah Kertosona Surabaya kita ke arah kanan ke arah ke kiri selamat datang di Kabupaten Kediri ini kita sudah memasuki kawasan Kabupaten ke arah ke arah ke arah ke arah ke arah selamat datang di Kota Kediri ke kiri akhirnya masuk kota ke kiri masih selamat menikmati ketiga di depan itu kalau lurus kita ke Terminal Tamanan Kediri kita belok kiri ke arah kota yang masih arah blitar ke Longagung juga lewatnya sini belok kiri selamat menikmati 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 ser propriya selamat menikmati selamat menikmati tidak dacsein sebentar tidak dada lagi ke arah non tol yamase Solo kediri di depan itu tampak Masjid Agung kota kediri masih oke ditunggu saran dan kritiknya di kolom komentar ya masih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh